Nah tujuan utamanya kita ya bersama-sama ini untuk bagaimana berjuang ya khifduddin, menjaga agama, waddaullah, juga menjaga negara, supaya kita ini bisa bersama-sama untuk hidup ramah, damai, toleran, harmoni, dan rukun dengan siapa saja. Terima kasih telah menonton! Menurutnya, hidup itu adalah seperti sahabat, yakni sahabat dalam ukhwah islamiyah, ukhwah basyariah, dan ukhwah wataniah, terlebih lagi ketika menghadapi tahun politik yang cenderung menimbulkan gejolak di masyarakat. Sedulur saudara itu saudara sebangsa setanah air, saudara seiman, saudara sekemanusiaan. Nah persaudaraan ini enggak boleh diceraiberikan oleh isu-isu yang tidak berdasar. Kalau kita sebagai saudara itu ya akun, ya namanya akun, akun fid dunia wal akhirah. Nah ukhwah ini harus di, ya iya, al muslimun harus sama orang islam ya akul muslim. Nah kal bunyanil wahid atau kal jasadil wahid, kalau kal bunyanil wahid ya syuddu ba'aduhum ba'don, harus saling memperkuat satu dengan yang lain. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Griswanto Santoso mengatakan, permasalahan umat ini sangat komplek, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu golongan. Untuk itu, umat harus bersatu, berpikir holistik, bahwa permasalahan umat menjadi tanggung jawab bersama. Dan saya berkeyakinan dengan kita bersama-sama itu menjadi lebih kuat dalam menyelesaikan permasalahan, permasalahan apapun, daripada kita sendiri-sendiri. Satu, sendiri-sendiri sangat rawan untuk dipecah belah, dengan kita bersama-sama, dengan komunikasi yang baik, kita bisa menyatu, yang akhirnya itu membawa manfaat masyarakat untuk umat. Khususnya kalau kita di Indonesia, ya untuk bangsa Indonesia juga. Dengan kebersamaan itulah sebetulnya adalah segala sesuatu bisa kita jinjing bersama. Terkait tauhun politik, ia menegaskan, jangan sampai politik merusak umat. Menurutnya, yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah kesejahteraan umat. Jangan sampai kepentingan umat dikalahkan oleh ajang lima tahunan itu. Jangan sampai jumpa di video selanjutnya.